Hei ho pop gengs! Di tengah serangan wabah saat ini, pemerintah seluruh dunia membuat peraturan pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri. Sejumlah negara bahkan menutup akses selalu lintas, masuk dan keluar, darat, udara dan air. Dan yang mengesankan adalah beberapa kapal yang harus terkatung-katung di lautan karena terpapar virus. Kapal apa saja itu? Simak ulasan singkat berikut, kapal-kapal yang ditolak berlabuh karena kasus COVID-19. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Yaftar Populer. KM Lambelu Pada tanggal 7 April 2020, Kompas melaporkan kapal motor atau KM Lambelu dilarang bersandar di Dermaga Lorenzi Maumere Sika NTT. CNN melaporkan jumlah anak buah kapal KM Lambelu berjumlah 95. Dan informasi dari Posko Nunukan menuturkan bahwa tiga ABK kapal tersebut positif COVID-19 setelah pihak Posko Nunukan melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test. Dan karena tidak ada penyemprotan disinfektan serta pergantian ABK, dikhawatirkan seluruh ABK potensi terjangkiti. Dilansir dari CNN, demi kepentingan warga, PM Kapsika dan Dinas Kesehatan NTT memutuskan KM Lambelu tidak diizinkan bersandar. Tadinya penumpang akan dikarantina di kapal, namun penumpang kapal menolak dan mereka pun marah, sehingga sebagian melakukan aksi lompat terjun ke perairan. Videonya pun viral di media sosial. Satu persatu terlihat penumpang melompat dan terdengar suara teriakan dari penumpang lainnya ditambah tangisan anak kecil. Situasi di kapal tersebut seperti gambaran penumpang di film kapal Titanic. Penumpang yang melompat terlihat berenang entah ingin ke daratan atau gimana. Sedangkan di bagian dalam kapal, penumpang lainnya sudah ribut dan sepertinya sedang protes ke awak kapal. Dilansir dari BBC, malamnya mereka akhirnya diizinkan untuk bersandar dan dikarantina di gedung Sika Convention Center NTT. Dua ABK yang positif telah dipulangkan ke Makassar dan menunggu hasil swab test dengan metode yang lebih akurat. Jumlah penumpang sendiri sudah berkurang karena beberapa telah dipulangkan ke daerah masing-masing untuk karantina. Viking Sun Nah, kasus seperti ini juga sebelumnya terjadi di Semarang, di mana kapal pesiar Viking Sun dengan bendera Norwegia awalnya dilarang bersandar di pelabuhan Tanjung Emas karena, mengutip dari Kompas, terdapat penumpang kapal yang berasal dari Australia, negara yang telah terjangkiti wabah virus corona. Kompas juga melaporkan bahwa sebelumnya kapal ini juga telah ditolak berlabuh di beberapa daerah, yakni di Bali dan Surabaya. Ya, walaupun akhirnya diizinkan bersandar, namun penumpang tetap dilarang untuk turun. MS Westerdam Sedangkan nasib kapal pesiar MS Westerdam lebih naas lagi. Dikutip dari detik, kapal ini dijatuhalkan mengakhiri pelayaran di Yokohama, Jepang pada tanggal 15 Februari 2020. Namun, otoritas Jepang tidak mengizinkan. Rencana pun dialihkan ke Filipina dan Taiwan. Namun, dua negara tersebut juga tidak meluaskan. Sikap Thailand yang disinggahinya kemudian juga menolak. Untung ada Kamboja yang mengizinkan kapal pesiar tersebut berlabuh setelah dua minggu terombang ambing di lautan. Costa Fortuna Kapal lain yang dilarang berlabuh adalah kapal pesiar Costa Fortuna yang 64 penumpang Italia, negara yang paling tinggi kasus COVID-19 di Eropa. Kapal tersebut rencananya berlabuh di Thailand, namun pihak keamanan Thailand menolak. Dilansir dari kumparan, kapal pesiar asal Italia tersebut juga ditolak berlabuh di Malaysia. Namun setelah itu, kapal tersebut pun menuju ke Singapura dan akhirnya diperbolehkan merapat di sana. Grand Princess Tidak hanya Indonesia dan negara di Asia, California pada tanggal 5 Maret 2020 lalu, seperti yang dilaporkan CNBC, juga melarang kapal pesiar Grand Princess untuk bersandar. Beberapa penumpang dan kru dikabarkan terjengkiti virus corona selama perjalanan ke Meksiko. Masih dari laporan yang sama, Gubernur California, Gavin Newsom, harus mengambil sikap. Di lepas pantai, penumpang dan kru diminta untuk tetap berada di kabin untuk menjalani sejumlah tes oleh tim medis California. Wah, walaupun hal tersebut demi warga daerah masing-masing, penumpang kapal juga kasian ya. Hmm, gimana nih solusi terbaiknya? Komen ya. Siapa tahu didengerin pemerintah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa dan terima kasih. sub indo by broth3rmax Terima kasih.